sempatkan untuk baca satu kali zikir ini setelah sholat duha insyaallah rezeki meroket dan urusan anda semuanya lancar amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin bismillah wasyukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sahabat taman surga yang ada di seluruh dunia bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube taman surga pertama-tama mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan kalimatul tahmid di kaulina alhamdulillahi rabbil alamin la'ingshakartum la'azidanakum semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur yang dicanjikan akan ditambah nikmatnya oleh Allah azza wa jala amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad selanjutnya salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita nabi besar muhammad salallahu alaihi wassalam rasul yang mulia rasul yang memiliki syafat yang paling besar diantara semua nabi dan rasul sebelumnya dan mudah-mudahan kita semua jamaah majelis taman surga yang sedang nonton video ini mendapatkan syafaat dari beliau fi dini wa dunia wal ahiroh amin ya rabbal alamin sahabat taman surga yang dimuliakan Allah sempatkan untuk membaca satu kali zikir ini setelah selesai melaksanakan sholat duha insya Allah rezeki meroket semua urusan lancar dan masalah beres amin ya rabbal alamin sahabat taman surga kita akan membahasnya menjadi empat tema tema yang pertama yaitu adalah keajaiban dari doa dan zikir kemudian yang kedua adalah mengenai keutamaan dari sholat duha dan yang ketiga adalah zikir yang bisa dibaca satu kali setelah selesai melaksanakan sholat duha dan yang keempat adalah bagaimana cara untuk mengamalkannya nah langsung saja sahabat taman surga kita mulai dari yang pertama oleh karena itu ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir sampai dengan selesai jangan dipotong-potong dan jangan disekip-sekip supaya sahabat taman surga mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai apa yang akan kami sampaikan sahabat taman surga bagi yang belum ya buat yang belum jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini bagi yang baru pertama kali menemukan kami kemudian bantu juga sahabat share video ini kepada sanak keluarga teman-teman ataupun sahabat-sahabat anda di whatsapp anda di telegram anda dan sebagainya begitu ya semoga ketika anda meng-share video ini kemudian ada orang lain yang mendapatkan hidayah mengamalkannya maka anda mendapatkan pahala jariahnya amin ya robbal alamin baik sahabat taman surga sebelum kita mulai langsung saja kalian tuliskan doa terbaik anda di kolom komentar ini kemudian mari kita aminkan bersama-sama semoga doa-doa yang sudah ditulis di kolom komentar ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin silahkan anda tuliskan dan mari bersama-sama kita aminkan amin ya robbal alamin ya Allah semoga doa-doa yang ditulis di kolom komentar dikabulkan amin ya robbal alamin baik sahabat taman surga langsung saja kita bahas dari bahasan yang pertama yaitu keajaiban doa dan juga zikir sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernahkah anda mengalami masa-masa di mana anda sudah mengeluarkan seluruh kekuatan anda jiwa raga anda kemudian pikiran anda tetapi anda tidak mendapatkan hasil seperti yang ingin didapatkan ibaratnya seperti anda ini sedang berada di sebuah apa namanya tempat kemudian anda melihat sebuah kupu-kupu yang cantik yang indah kemudian anda tertarik untuk mendapatkannya dan anda berusaha untuk menangkap dengan tangan anda tetapi apa yang terjadi kupu-kupu itu malah terbang mencari anda kemudian anda menggerakkan kaki anda anda melangkah dan mencoba menangkap lagi tapi apa yang terjadi dia berlari lebih jauh menjauhi anda sehingga anda pun berlari berusaha mendapatkannya anda melompat anda mencoba sekuat tenaga tapi apa yang terjadi kupu-kupu tadi malah semakin terbang tinggi dan anda pun akhirnya tidak bisa mendapatkannya sudah capek lelah tapi anda tidak mendapatkan hasilnya itu ibaratnya seperti ketika kita ini sedang bekerja berusaha secara lahiriah tetapi tanpa diikuti dengan yang namanya doa dan juga dikir kita akan mendapatkan apa? capek kadang kita mendapatkan hasilnya tapi kadang juga tidak oleh karena itu sahabat taman surga kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung maka senantiasa berdoa dan juga berlikir setiap saat setiap hari termasuk dalam bekerja itu kalau anda niatnya adalah berdoa kemudian berlikir dengan niat beribadah kepada Allah maka anda di dalam setiap capek-capek anda itu anda mendapatkan pahala dan pasti ada keberkahan ketika kita berdoa apalagi ketika kita memulai sesuatu dengan membaca basmala maka disitu akan ada keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini penting ya sahabat taman surga mulai sekarang di dalam kerja kita usaha yang kita lakukan kita harus barengi dengan doa dan juga kemudian kita langsung masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu keutamaan ataupun dalil dari melaksanakan sholat duha nah sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis mutafak alih disampaikan yang sumbernya dari suhabat Abu Hurairah ia berkata kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk selalu puasa tiga hari setiap bulan melakukan sholat duha dua rokaat dan sholat witir sebelum tidur mutafak alaih nah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah yang pertama adalah diminta untuk puasa tiga hari di setiap bulan kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat duha dua rokaat dan yang ketiga adalah melaksanakan sholat witir sebelum tidur nah kita disini melihat kepada yang sholat duha jadi di pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha dua rokaat nah kemudian sahabat taman surga yang dimuliakan Allah di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh imam muslim disampaikan sumbernya kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah sekarang dari sahabat Abu Dhar radiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setiap pagi ada kewajiban sedekah di atas tiap tulang persendian seorang di antara kalian setiap tasbih adalah sedekah setiap tahmid adalah sedekah setiap tahlil adalah sedekah amar ma'ruf adalah sedekah nahi mungkar adalah sedekah semua itu dapat digantikan oleh dua rokaat sholat duha jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abu Dhar radiyallahu anhu bahwa di setiap pagi pagi seperti hari ini pagi ya itu ada kewajiban untuk bersedekah atas setiap tulang persendian seorang manusia termasuk saya dan juga anda semua tubuh kita ini terdiri dari banyak tulang dan juga sendi yang jumlahnya sampai ratusan dan ini ada kewajiban untuk melaksanakan sedekah gimana caranya disini disebutkan bahwa takbir adalah sedekah tasbih adalah sedekah gitu ya tahmid adalah sedekah gitu ya amar ma'ruf itu sedekah nahi mungkar juga sedekah tapi kalau kita mau melaksanakan sholat duha itu semua sudah bisa mencukupi semuanya catat ya sahabat tamat surga ya oke bagi yang belum menuliskan doa-doa terbaik anda di kolom komentar silahkan dituliskan dulu di kolom komentar kemudian kita aminkan bersama-sama amin ya robbal alamin semoga dikabulkan amin ya robbal alamin baik sahabat tamat surga kita langsung saja menuju ke pembahasan yang berikutnya yaitu pada inti video ini adalah zikir yang bisa dibaca satu kali setelah selesai melaksanakan sholat duha sahabat tamat surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ansaddat bin aws radiyallahu anhu anin nabiyi sallallahu alaihi wasalam kola sayyidul istighfari ayyakulul abad Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholakatani wa ana abdub wa ana ala ahdika wa waadika mastadu' a'udhubika min syarrima sona'tu abu ulaka bin ni'matika alayyah wa abu ubi dhambi faghfir li fa'innahu la yaghfir udhunu ba'illa anta di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam buhori sumbernya dari sahabat shaddad bin aws radiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasalam beliau bersabda penghulu istighfar adalah seorang hamba yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani wa ana abdub wa ana ala ahdika wa waadika mastadu' a'udhubika min syarrima sona'tu abu ulaka bin ni'matika alayyah wa abu ubi dhambi faghfir li fa'innahu la yaghfir dhunu ba'illa anta seseorang yang mengatakan ya Allah engkau adalah robku tiadailah selain engkau engkau lah yang telah menciptakanku aku adalah hambamu aku menetapi perjanjian yang kau ambil dariku dan janji kebaikanmu kepadaku semampuku aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang kulakukan aku mengakuin kenikmatan yang engkau limpahkan pada diriku dan mengakui pula akan dosaku karena itu ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau disampaikan disini barang siapa membacanya di waktu siang dengan penuh keyakinan kemudian ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore maka ia termasuk ahli surga barang siapa mengucapkannya pada waktu malam dengan penuh keyakinan kemudian ia meninggal pada malam itu sebelum masuk waktu pagi maka ia termasuk ahli surga yuk sahabat taman surga dikir ini namanya adalah sayyidul istighfar penghulunya istighfar komandanya istighfar jenderalnya istighfar jaminan bagi siapa yang membaca dikir ini luar biasa karena yang pertama tentu saja adalah dosanya diampuni rezekinya diberikan kelancaran dan mudah-mudahan dijamin masuk surga nah kenapa istighfar itu bisa melancarkan rezeki kenapa pak nafis jangan ngawur jendengkan itu ngosok istighfar hanya baca astagfirullah bisa lancar rezekinya yuk bareng-bareng sahabat kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh imam abu dawud diriwayatkan dari ibnu abbas radiyallahu anhu berkata rasulullah salallahu alaihi wasalam beliau bersabda barang siapa yang menetapi membaca istighfar maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan solusi dari setiap penderitaan dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka jaminan Allah buat siapa saja yang mau langgeng yang mau rutin membaca istighfar maka akan diberikan jaminan ini yang pertama adalah diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang kedua akan diberikan solusi dari setiap penderitaan dan yang ketiga ini yang sedang butuh rezeki akan diberikan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka sahabat taman surga gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan fadilahnya maka pembahasan yang keempat ini perlu kita camkan yang pertama adalah mengambil air wudhu dimaksimalkan yang bagus yang kedua adalah berpakaian yang suci dari hadas dan juga najis yang ketiga adalah sholat duha minimal dua rokaat menghadap kiblat kemudian setelah selesai sholat duha anda baca dikir yang biasa anda baca ditambah dengan dikir sayyidul istighfar berapa kali satu kali tidak apa-apa rutinkan niatnya yang penting adalah niatnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala barang siapa yang meniatkan semua amal ibadahnya untuk Allah untuk menuju ridhanya Allah maka urusan dunianya urusan akhiratnya akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahabat aman surga coba dipraktekan bantu share video ini untuk orang-orang terdekat anda share sekarang ya dan ada 3000 lebih video di channel youtube ini silahkan anda lihat dan tonton video yang anda sukai semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anda sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh